Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, saya singkat-singkat saja. Jadi saya kesini itu sebenarnya karena diperintahkan oleh Pak Carlo Organisasi. Karena situasi kita ini tidak biasa, dan tahun ini kita tidak sempat halal-halal bersama. Jadi kita tidak sempat open house karena social distancing, karena physical distancing menghindari kerumunan. Jadi Pak Carlo mengatakan pada kami, Pak Gubernur harus mendatangi OPD-OPD, karena banyak ASN kita sekarang tidak bahagia katanya. Tapi kalau saya lihat wajah-wajahnya di sini, jarang ada yang senyum. Kelihatan tegang sekali nih di Dinas Tenaga Kerja dan Transpigrasi. Nah jadi Bapak dan Ibu, karena kita tidak sempat halal-halal bersama, maka walaupun lebarannya sudah cukup lama, tidak ada salahnya atas nama pribadi, atas nama keluarga, dan tentu teman sejauh di Benda Provinsi NTB mengucapkan minal haiti nol faizin, mohon maaf lahir dan batin, kalau selama kita berinteraksi ada hal-hal yang kurang perkenan, terutama teman-teman yang kerjanya menunggu TKI jam 2 pagi ini. Jadi mohon maaf jangan sampai ketika ngantuk-ngantuk, kemudian ngomel-ngomel. Nah ini kayaknya kita disuruh menunggu jam 2 pagi, tapi honor enggak naik-naik. Nah ini tepuk tangan buat teman-teman yang luar biasa ini, yang selama COVID-19 ini kelihatan kinerjanya luar biasa. Jadi Ibu Kadis selalu mengupdate kami, dan saya kira teman-teman ini kinerjanya salah satu yang terbaik di dunia dan di akhirat. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ini sekarang ini kami di berbagai OPD itu selalu meminta agar kita kerja itu nyaman menyenangkan. Jangan sampai kita menghabiskan lebih banyak waktu di kantor, tapi kantor kita seperti neraka yang kita ciptakan. Ada saya dengar Kadis tidak bicara sama kabitnya. Ada kabit didoakan enggak-enggak oleh seksinya. Nah, bahkan ada kasih-kasih yang berdoa di tengah malam, bukannya menambah kesejahteraan, tapi berdoa ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan kabit saya segera strok. Karena kedatangannya selalu tanpa senyuman. Selalu ngomel-ngomel. Nah, oleh karena itu di OPD-OPD saya selalu ngecek, nah ini yang pertama kita datang, Pak Karo, ya, kepada Kadis yang Ibu-Ibu. Iya, ini yang pertama ya? Iya? Oh, luar biasa tepuk tangan buat Bu Kadis. Karena saya ngetes biasanya itu simple saja. Enggak tahu kalau Ibu-ibunya sudah ada persiapan Ibu, apa namanya, beroro ya? Sudah berapa kali dikunjungi Ibu Kadis ke rumahnya? Belum, lah ilah ilallah. Belum dikunjungi Ibu-Ibu punya eselon 4 berapa orang? Ada eselon 3-nya? Mana? Eselon 4-nya, eselon 4-nya berapa orang? Di belakang Bu Roro siapa namanya? Siapa namanya? Berapa? Berapa? Coba berdiri Ibu. Yang di bawah, kasih di bawah Bu Roro berapa orang? Mana? Itu? Nah, yang di depan namanya siapa? Ibu Mura. Namanya susah benar? Bu Mura. Mura. Wih. Sudah berapa lama dikunjungi Ibu Roro ke rumahnya? Dua kali. Dua kali, Pak. Dua kali, teman-teman buat Bu Roro. Yang di belakangnya berapa kali? Sudah dua kali. Bu Roro pernah ke rumahmu nggak? Belum. Nah, gimana coba bisa bekerja kalau misalnya Bu Kabitnya nggak pernah datang ke rumah anak buahnya? Nah, kenapa penting ini? Supaya hubungan-hubungan kerja itu tidak selalu harus formal. Ada bapak-bapak sering terlambat datang kabit ke kantor katanya. Kalau kita belum pernah ke rumahnya, kita nggak tahu. Ternyata sebelum ke kantor disuruh nyuci piring sama istrinya. Suruh nyuci pakaiannya, terika, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah tahu, kita lantas lega. Pantas bapak ini tegang masuk kantor, marah-marah. Rupanya selalu pagi-pagi diomelin istrinya. Jadi kita ada rasa empati gitu. Jadi kasihan. Jadi di kantor, kemudian kita bujuk-bujuk supaya dia bahagia. Karena ketika pulang, dia masuk neraka lagi. Coba kasih di bawah Ibu Yus, berapa orang? Mana kasihnya? Oh, laki semua. Sama Pak Muhlis pernah di rumah? Oh, sering. Ebat Bu Yus ini. Nah, supaya hubungan kerja kita betul-betul hubungan yang saling penuh kekeluargaan. Jangan sampai nanti, ya itu. Kita meninggal, kemudian para kasih kabit kita nggak mau ngantar kita ke kuburan. Jadi nanti Ibu ukuran dicintai kabit sama kasihnya itu, ya memang pas Ibu dikubur ada yang ngantar nggak? Nah, oleh karena itu hubungan-hubungan yang si poca informal ini penting. Sehingga kita punya teman sejawat, terutama setelah new normal ini benar-benar luar biasa. Kita ingin suasana kekeluargaan itu tidak ada intrik, tidak ada saling menjelekkan. Tapi betul-betul semua pertemuan ini sudah ditakdirkan yang maha kuasa supaya kita bersama. Nah, oleh karena itu hubungan kami datang ke sini supaya mengenal Bapak dan Ibu. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenal, segera sampaikan. Ada kami datang ke OPD tertentu, ada seorang kasih marah-marah. Pak Gubernur, saya sudah jadi kasih 25 tahun ini. Saya belum pindah-pindah, katanya. Padahal sebenarnya kalau dari segi kualifikasi, saya sudah pantas jadi sekda. Nah, oleh karena itu kalau ada keterbukaan, saya langsung tugaskan kepala BKD untuk segera jangan sampai ada 25 tahun jadi saksi, seksi, kepala seksi. Di sini ada yang sudah jadi kepala seksi 10 tahun nggak? Saya yang mau berdiri itu. Wah, berapa orang? Mana yang sudah 10 tahun jadi kepala seksi? Berdiri, berdiri. Mana, mana? Mana? Ah, ini, ini. Sudah berapa lama, Pak? Bahkan ini sudah mau pensiun, katanya. Sudah habis, pemasahannya, tinggal berapa minggu lagi, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Siapa tahu kalau jadi kabit digebukin anak-anak. Jadi segala sesuatu itu perlu disyukuri. Ya siap. Kalau lihat tampang abang sih berbakat jadi orang kaya. Nah, sudah kaya, makanya pantas nggak naik-naik karena kaya katanya. Karena ada juga orang, beberapa anak muda, saya tawarin jadi kabit sama jadi kadis bahkan nggak mau, Pak. Nah, ini dia lulusan luar negeri, anak-anak muda nggak mau. Kenapa nggak mau orang berlomba-lomba jadi kadis? Karena saya melihat banyak kadis dan nesoran tiga sekarang wajahnya nggak ceria. Nah, jadi sekarang itu paradigma-nya beda. Nah, mudah-mudahan sering kita bertemu, ngobrol, berinteraksi secara santai. Mudah-mudahan kerja kita lebih tambah produktif dan relasi sosial kita tambah baik. Oleh karena itu, kalau ada yang ingin disampaikan, satu, dua, tiga pertanyaan, silakan ya Pak Karu ya. Bahkan nanti Pak Karu ini akan punya kayak kotak saran virtual ya. Untuk menyampaikan ASN-ASN ini, keluh kesannya disampaikan. Nah, saya sering dapat, apa namanya, keluhan. Kenapa kami dipindahkan pada bidang atau seksi yang kami sendiri nggak punya keahlian di segitu. Belum lama-lama, udah dipindahin. Nah, kalau ada yang begitu-begitu, mohon maaf. Karena nggak mungkin saya, mungkin kalau ASN 2-nya masih bisa dipantau, bisa kita kenal. Nah, tapi kalau ASN 3-4 kadang-kadang beyond control. Nah, mudah-mudahan dengar ngobrol begini, kalau ada bapak-bapak yang nggak nyaman pada tempat kerjanya sekarang, segera, terutama yang ibu-ibu. Karena sekarang ini ada pembukaan khusus ibu-ibu untuk jadi Satpol PP. Nah, makanya Pak Yihid di bawah. Jadi kalau ada teman-teman, terutama yang Pak Yihid mau jadi Kepala Satpol PP, karena ngomong sama saya, saya mau jadi Kepala Satpol PP, tapi ada satu batalion yang isinya ibu-ibu semua. Nah, supaya Satpol PP itu tidak harus identik dengan kekerasan, tapi nanti betul-betul dididik perlu dengan nilai-nilai kemanusiaan. Humanis katanya. Jadi kalau ada mba-mba, ibu-ibu yang tidak bahagia tinggal di sini, segera daftarkah Satpol PP. Baru berapa orang, Pak? Baru 12 orang dari 30 yang dibutuhkan. Jadi mba Yus kalau nggak happy di sini bisa pindah ke Satpol PP. Silakan, Bu, kalau ada yang ingin bertanya-tanya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan rombongan yang bisa hadir di tempat di tangan kami. Kami sangat berbahagia sekali pada siang hari ini. Mungkin kami hanya ingin melaporkan, Pak, kegiatan pada masa COVID-19 ini di bidang kami saja. Mungkin kalau bidang lain kami kurang tahu. Ya mungkin nanti dari bidang masing-masing akan menyampaikan. Dari bidang kami, dari bidang pengawasan, Alhamdulillah pada masa COVID-19 ini tidak ada gejolak yang signifikan. yang kami rasakan adalah cukup aman. Masa COVID. Tapi sebelum COVID, waduh, gejolaknya luar biasa. Tapi Alhamdulillah semuanya bisa teratasi. Gejolak apa, Bu? Ya, misalnya demo yang bakar-membakar di jalan di depan kantor itu yang terjadi pada sebelum COVID, Pak. Kalau gitu, Ibu Kabit ini berdoa benar-benar Corona jangan cepat berlalu. Ternyata berkah juga Corona ini. Alhamdulillah. Mungkin kami akan laporkan kegiatan dalam masa COVID ini. Kami dari pengawas yang ada sekarang ini, yang bisa kami lakukan adalah pendampingan pembinaan ke rumah sakit, Pak. Ke rumah sakit, rumah sakit yang ada di, terutama yang ada di NTB, khususnya yang ada di Pulau Lombok. Karena kami tidak berani ke luar lombok, hanya ada di dalam lombok. Yang kami kerjasama dengan BPJS Tenaga Kerja. Di sana kegiatannya khusus terkait dengan perlindungan kecelakaan kerja, kemudian penyakit akibat kerja, dan jaminan kematian. Itu yang bisa kami mendampingi BPJS Tenaga Kerja sekalipun. Di samping itu bukan saja medis yang kita dampingi atau kita beri pembinaan, tapi juga kepada CS maupun security yang ada di rumah sakit. Itu yang bisa kami laksanakan pada saat COVID-19. Tapi untuk diketahui, Pak Gubernur, kami punya fungsional ini 17 orang yang terdiri dari 2 UPTD, Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Di Pulau Sumbawa itu ada 5 fungsional kami, sisanya berada di Pulau Lombok. Tapi dari 17 itu, 5 sudah masuk di struktural. 5 masuk di struktural, kami sangat bersyukur karena masih ada di disnakertan. Mereka masih kami minta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kalau dia berada di luar, saya enggak tahu deh, Pak. Dari yang ada data yang ada sekarang, 8.750 adalah perusahaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kami memiliki 17 fungsional pengawas. Dari 17 itu, 3 PPNS, kemudian 5 spesialis pengawas, yaitu 1 kelistrikan, 2 angkat angkut, tenaga produksi, dan benjana tekan. Itu spesialis kami ada 5. Dari 17 ini, Pak. Menurut aturan Undang-Undang 351 dan Permenakar Nomad 33 tahun 2016, setiap pengawas itu dalam 1 tahun mengawasi 60 perusahaan. Jadi setiap bulannya 5 perusahaan yang harus diawasi oleh setiap pengawas. Karena 8.750 perusahaan yang ada di NTB, maka fungsional pengawas yang dibutuhkan di NTB itu 145 orang. Yang kita miliki hanya 17, berarti masih kurang 128 pengawas. Itu dalam aturan dalam ketmen menangkar, Pak. Dari kekurangan ini, ada lagi satu, Pak Gubernur. Mungkin ini yang menjadi perhatian khusus, karena kami terasa terenyuh melihat teman-teman yang ada di pengawas ini, Pak. Sarana-perasarana tidak ada sama sekali. Terutama, Pak, sepeda motor, kendaraan roda 2. Tidak dimiliki. Mereka bekerja dari pagi kadang sampai malam, Pak. Kondisi perusahaan itu tidak berada di kota, biasanya berada di pedesaan. Kadang-kadang kami diajak turun, Pak. Jam 12 malam masih kami di perjalanan. Kadang-kadang teman-teman ini saling berboncengan, Pak, untuk pergi. Tapi khusus sarana kendaraan roda 2 itu yang tidak dimiliki. Apalagi yang terkait dengan laptop juga tidak dimiliki. Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau terkait dengan UU itu, Pak, nanti itu urusannya dari BINAProgram yang terkait tunjangan. Kakaknya bisik-bisik baru, Pak, ingat tunjangan. Kami tidak menyinggung itu, kami menyinggung. Tolong, Pak, pengawas kami ditambah supaya bisa maksimal kami bekerja di lapangan. Dari 8.750 itu perusahaan yang belum bisa kami selesaikan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa. Pak Sekretaris, pernah makan-makan di rumah Pak Kepala Bidang Transmigrasi ini enggak? Pernah. 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 Berapa kali? Sekali. Sekali. Abang pernah ke rumah beliau enggak? Pernah. Pernah. Berarti ini CS-an ini. Jadi saya kira masukan-masukannya bagus-bagus, baik-baik. Tapi gini, NTB ini kita canangkan sebagai daerah yang ramah investasi. Jangan sampai banyak perusahaan tidak mau investasi di sini karena aturan ketenaga kerjaan kita ribet. Nah ini perlu diperhatikan. Jadi kita ramah pada investasi itu jangan sampai mereka melihat kita punya aturan ketenaga kerjaan yang bikin orang susah. Tapi pada saat yang sama, nah ini penting mesti ada seninya. Kita tidak mau juga jadi penonton di tempat kita sendiri. Ada keselamatan kerja, kita harus mengakomodir tenaga kerja lokal dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu, coba lihat. Kita di Pulau Sumbawa, di Sumbawa Barat itu akan ada smelter. Akan ada kluster industri yang besar dengan segala industri turunan yang banyak. Jangan sampai ketika momen of truth-nya, ketika smelter-nya jadi, mulai dibangun konstruksinya, ternyata kerja tenaga kerjanya enggak ada orang kita. Nah, jadi mestinya dari sekarang Ibu Kadis dan Pak Kabit itu mulai mengidentifikasi apa skill yang dibutuhkan oleh perusahaan besar-besar itu di kluster industri, sehingga ketika saatnya tiba, we are more than ready. Oktober 2021, kita akan jadi tuan rumah motor GP. Everything is on the right track. Semuanya masih pada track yang direncanakan. Nah, jangan sampai ketika yang terjadi sebulan kemudian, kita baru marah-marah karena tidak dilibatkan. Jadi mulai sekarang, ajak bicara ITDC, berkoordinasi, apa sih yang dibutuhkan, sehingga semua nanti, kerjanya memang harus orang kita dan memang milih orang kita itu bukan karena tekanan psikologis, tekanan segala macam, tapi karena memang kita sangat siap. Nah, jangan sampai kita marah-marah, tapi pelatihan. Enggak, apa? Enggak, kalau saya jadi pebisnis, mana mau ngerekrut orang yang sudah belum apa-apa, ngopi dulu, gitu. Belum apa-apa, berhentinya banyak banget, produktivitasnya sangat rendah. Nah, tapi kalau dilatih dengan etos kerja yang baik, dengan skill yang mempuni, tanpa dimintapun orang akan melirik tenaga kerja dari kita. Nah, jadi ITDC itu butuh apa untuk menjadi tuan rumah motor GP ini? Dibikin list-nya, kemudian berdasarkan list itu, kemudian kita bikin pelatihan-pelatilan yang sesuai dengan kebutuhan itu. Begitu juga dengan para wisata, dengan macam-macam. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul preemptive, jadi lebih mendahului waktu untuk kemudian menyiapkan SDM kita. Kalau nanti motor ada, gitu kan, mudah-mudahan produktivitas kerjanya bagus, bukan malah sebaliknya, jadi ngebut-ngebutan. Jadi mudah-mudahan nanti diperhatikan Pak Ibu Kadis ya, pengawasnya memang dirasakan kurang, fasilitasnya, tapi ini dirasakan hampir semua tempat di tempat kita. Pengawas pendidikan juga keluhannya sama, hampir semua pegawai ini kalau ditanya, semua kurang saja. Apalagi Satpol PP, Satpol PP jangankan motor, kantor saja nggak punya. Coba Ibu, ini Ibu kayak gini, jadi memang setelah gempa ini ada perubahan yang luar biasa, kantor-kantor kita belum sepenuhnya bisa dipulihkan. Apalagi ketika kita mulai bangkit kembali, tahu-tahu dan harus refocusing untuk Corona dan lain sebagainya. Tapi saya kira masukan yang sangat bagus dari ini. Nah sekarang kayaknya Pak Kabin Transmigrasi mau bicara apa di NTP ini ada Transmigrasi lokal. Silahkan. Mohon izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang kami mulakan dan kami banggakan Pak Baru, serta rumongan. Kami di Transmigrasi baru 2 tahun, jadi sudah tahun 80 sampai 2000, jumlah Transmigrasi di NTP sudah 50 ribu jiwa. Alhamdulillah yang masih kita bina ada masih satu kabupaten. Dari luar NTP? Atau orang NTP? NTP sebagian 80%, yang di luar 20%, aturannya seperti itu Pak. Jadi pada tahun 2020 ini sebenarnya kami kemarin sempat minta agar di Kabupaten Sumbawa ada Transmigrasi Pak. Namun karena ada hal-hal yang tidak menguntungkan, Corona, jadi tidak jadi. Jadi ada pun program Transmigrasi ini yang sangat menarik Pak. Karena ada 2 kawasan KTM yang perlu dikembangkan. Jadi KTM itu luas lahan yang kosong, yang tidur itu Pak sekitar 250 hektar. Yang ini yang memberikan semangat kami untuk mencoba membangkitkan kembali Pak. Itu punya profesi ya? program bersama Pak. Kelolahannya berada di Kabupaten Kota. Sehingga pengelolaannya itu pada saat penyerahan oleh Kementerian Pak kepada Kabupaten. Jadi kita ini selaku profesi ini. Jadi kita mencoba juga melakukan hal yang sama Pak. Karena kita tidak punya wilayah, harus izin kepada Bupati. Kemarin ada dari Korea Pak, ingin mencoba kerjasama dengan Pak Dijen. Sudah jadi tanda tangan MOU Pak. Karena di Sumbawa, DPR-nya tidak menerima. Ya itu tadi seperti apa yang disampaikan. Dipersuli ya kembali lagi ke negaranya. Karena tidak melalui provinsi. Karena ada kewenangan di Kabupaten Pak. Cuma ada Pak, ini sebenarnya hanya cerita atau informasi dari DKI Pak. Kan NTB itu sejuta sapi. Kami ingin mencoba meninvestasi di NTB. Dalam artian program kerjasama Pak. Jadi kita siapkan lahan di transmigrasi, tapi DKI-nya siapkan anggaran. Nah ini yang belum masih saya bingung Pak. Harus kemana? Apakah ke dinas peternakan atau kita di transmigrasi? Jadi program yang sangat menarik. Dengan syarat, ini hanya ngobrol Pak Guberno. Nanti dagingnya harus jual ke DKI. Tidak boleh keluar. Tapi sarana dan prasarana infrastruktur yang ada untuk pengembangan sapi, kami akan membangun. Ini hanya cerita Pak. Dia mengharapkan kita ini harus bagaimana ke sana atau kita membuatkan master plan-nya, perencanaan dan sebagainya. Untuk ini. Ini juga sangat tertarik Pak. Tapi kan hanya bidang Pak di transmigrasi ini. Jadi di bidang ada dua dirjen Pak yang kami kelola. Nah, jadi selama ini dibiayai oleh Kementerian. Dengan anggaran itu sekitar 90 persen Pak. Dukungan resharing dari kita ya sekitar 10 persen Pak. Ini yang kita berjuang ke sana Pak. Ya, saya tampak di perintah Makadis. Ya, saya kadang-kadang melobri sendiri. Bahwa bagaimana caranya transmigrasi ini juga bisa juga mendapatkan perhatian Pak. Nah, jadi selama ini perhatiannya kita mohon maaf ini bukan curhat Pak. Jadi saya berprinsip apapun bagaimana uang pusat harus ke daerah kan gitu Pak. Dan ini adalah semua yang kita masing-masing daerah. Alhamdulillah, ya istilahnya 90-10. Tahun kemarin dikasih sekitar 4-5, kita hanya 100 juta Pak. Dana kita. Ini lebih baik kita terbuka. Saya ajukan untuk sekitar di-ID aja 100-200 juta. Tadi, tidak ada dana Pak. Maksudnya, pemerintah pusata minta DED, Detain Engineering ini perencanaan. Berapa sih, apa sih yang direncana di kawasan yang luas ini Pak? 15.000 hektar Pak yang dibuat oleh transmigrasi khususnya di Pulau Sumbawa dan Lombok Timur Pak. Nah, itu ini yang kami lakukan selama ini. Terima kasih. Luar biasa. Jadi, kalau masalah sapi tadi ya. Mungkin abang perlu juga sedikit jalan-jalan ke Australia dekat nih. Tentang. Kalau Australia ini, pesawatnya kan kadang-kadang kurang dari 2 jam udah sampai kita. Saya kemarin punya semangat seperti abang itu. Kita bumi sejuta sapi, sapi kita banyak, tinggal dijual. Terus saya ke Northern Territory. Northern Territory dulu saya semangannya di sana. Saya diajak mengunjungi cattle station. Cattle station itu diajak melihat peternak-peternak sapi. Saya diajak sama petaninya pakai helikopter, Pak. Jadi helikopter, petaninya pakai helikopter. Ada petani, peternak, ini ibu gadis, itu punya lahan, itu rata-rata di kita berapa di labangka itu? Satu peternak rata-rata berapa? Satu kakak dibagi 2 hektar. Di Australia itu, peternak itu ada yang punya sejuta hektar, Pak. Sejuta hektar seorang. Ratusan. Jadi mereka kalau ngitung tempatnya itu berapa kilo, ngitungnya. Jadi bukan hektar-hektar, besarnya Australia itu. Dan kata kita bangga sama ternak kita kayak kerbo. Kerbo di sana ternyata banyak banget. Bahkan ditembak-tembak saking dianggap hama. Kalau orang Australia itu, kadang-kadang makan daging itu kadang-kadang makan paha sama dadanya aja. Yang lain dibuang. Nah kalau kita ibu-ibu ini kan jangankan paha sama dada. Tulang-tulang. Nah jadi, di sana itu makan paha, dada, buang. Nah apalagi kalau kita sekolah di luar negeri ayam. Ayam itu di dada paha aja. Isi dalamnya, buang Pak. Sedangkan istri kita baru ngelilik hati. Sampai cekernya aja dikumpulin. Ini kita ini benar-benar kelewatan memang. Nah gimana Bapak mau bersaing dengan orang punya sejuta hektar. Terus sapinya banyak banget. Kerbonya kerbo kayak kerbo kita, Pak. Bahkan tanduknya lebih panjang-panjang. Nah itu makanya banyak orang mafia daging itu gitu. Karena yang dibuang di sana tinggal dimasukkan kontainer, dibukukan, dijual di sini. Laku. Jadi gak mungkin kita bersaing in term of harga dan lain sebagainya. Jadi kalau ada ngomong misalnya DKI, mau ngambil ini, ini, segala macam itu. Kadang-kadang belum tentu benar. Karena mereka punya banyak alternatif daging dari luar negeri yang murah gitu. Kecuali ada MOU kita dan harganya bisa bersaing. Nah kalau saya melihatnya, saya nanti peternak dari Bima Dompu itu disini dipaksa-paksa buat peternak itu gak akan sanggup kita. Kecuali kita olah di sini nanti, pakannya. Jadi sapi-sapi dari sana sambil menunggu secara paralel dengan kita. Kita gemukan di sini, beli sapi kerbo murah dari Australia itu. Cuman kapalnya cuma dua hari udah sampai sini. Kita ternakan, karena semua coba bayangkan, kita ini memang kenapa kita ngomong industrialisasi. Industrialisasi itu tidak identik dengan pabrik-pabrik besar. Tapi industrialisasi itu kayak hand sanitizer. Hand sanitizer kita bisa bikin sendiri. Masa awal-awal dulu masker kayak begini, kita bisa bikin sendiri. Kita bangga. Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Bima, Lombok. Bangga kita ngantarkan ke pelabuhan jagung kita, kita jual tiga kapal, pakai foto-foto gunting pita senyum-senyum lagi. Eh kita ekspor ke Filipina, tiga kapal. Sebulan kemudian datang pabrik pakan dari jagung kita itu. Ya cuman gak sampai setengah kapal gitu. Yang kita beli buat ternak-ternak kita di sini. Nah masa jagung kita punya, dedak kita punya, kenapa pakan harus beli dari luar. Nah yang kayak gini-gini, zaman kita ini alhamdulillah kita punya JPSG bilang tuh, orang NTB ini jangankan pakan, jangankan masker, motor listrik pun bisa dibiwat. Asal ada yang mau beli. Nah saya bayangkan nanti tanggal 17 Agustus kita launching motor listrik buatan NTB. Nah kalau semua pengawas seluruh dunia bisa dikasih satu motor listrik, gak perlu pakai BBM, santai sendiri tuh. Nah berapa ASN Kabupaten Kota, sudah ada pasarnya sendiri. Jadi kalau pembina desa yang transmigrasi dikasih satu kepala keluarga, satu motor misalnya. Itu sudah ada pasarnya sendiri, asal ada pasarnya. Dan itu tugas kita membuat intervensi. Jadi insya Allah apa saran-sarannya tadi bang bagus-bagus. Dan kalau bisa ada program transmigrasi lokal masih mungkin ya di kita ya. Kalau ada area, ya dicoba dicari yang pandai-pandai, belum tentu juga mau ya. Atau sarjana-sarjana yang masih muda kali mungkin mau, asal dikasih lahan yang pas, dengan dikasih mimpi-mimpi yang indah mungkin mau. Jangan lagi antara transmigrasi yang tua-tua, sarjana-sarjana pertanian, sarjana-sarjana peternakan, dilatih khusus untuk memaksimalkan lahan tidur yang masih banyak di tempat kita. Nah saya kira penduduk di Pulau Lombok ini sangat padat. Nah kalau dengan pelatihan yang baik, bisa jadi. Saya waktu pil pemilihan gubernur itu ke KSP ketemu orang Lombok Tengah lagi. Datang ke Dompu kemana di gunung-gunung orang Lombok Tengah lagi. Banyak sebenarnya tanah-sarjana. Oleh karena itu saya kira sudah saatnya kita meninjau kembali hal-hal yang baik buat daerah kita. Saya kira cukup ya, sudah hampir azan. Dan ini mudah-mudahan bukan pertemuan kita yang terakhir. Jadi Ibu Kadis, saya kasih pesan untuk sering mengunjungi eselon 3, eselon 4, terutama yang ibu-ibu. Untuk melihat bagaimana repotnya mungkin mereka sebagai punya karir di kantor, tapi menjadi istri yang soleha juga di rumah. Nah jangan sampai cepuk tangan Bapak-Bapak. Saya kira buat abang yang mau pensiun, jangan lupa dinas tenaga kerja ya. Nah nanti kalau Bapak sudah banyak bisnisnya segala macam, pekerjakanlah para pensiunan. Jadi mohon maaf Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita memang harus segera berhenti. Bentar lagi asan zuhur, sekali lagi atas nama pribadi, atas nama keluarga dan teman sejawat, Bapak-Bapak-Ibu semua di Pemda akan mengucapkan minalaizin malvaizin. Selamat lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.